Al-Fatihah Bacaan-bacaan khusus dan perlu cermat Yaitu Hamzah kedua pada kata ini Dibaca dengan Tashil Membaca Hamzah antara Fathah dan Alif Ini terdapat pada surat Fushilat ayat 44 Ini A'jamiyu Ini ada Hamzahnya, ada Alif Cara membacanya Antara Fathah dan Alif Jadi dibaca A'jamiyun Seperti diseret cara membacanya A'jamiyun Dan kita baca Baca ayat A'udhu billahi minasyaitan A'udhu billahi minasyaitan Ini ada Hamzah Dihentakkan ya Agar terlihat Hamzahnya Syahidnya A'jamiyu Wa'arami Pada bacaan Matfarki Pada surat Yunus ayat 59 Annamal ayat 59 Yunus ayat 51 Al-An'am ayat 143 Sampai 144 Yunus ayat 91 Hamzah kedua boleh dibaca Dibaca Tashil Berdasarkan Ijma Semua kurwa dan bukan Kekhususan riwayat hafaz Ini sudah kita pelajari Pada Mat Lazim Kilmi Musaqol A'u Mukhoffaf Dibaca panjang ya Kalau mat Lazim Namun Bisa dibaca dengan Tashil pula Boleh dibaca keduanya Dibaca Dibaca Lazim Atau Tashil Tinggal memilih Mana yang Mudah Baginya Kita baca contohnya Sini Qul A'allahu Adina Lakum A'allahu A'allahu Khairun Amma Yushrikuna A'allahu 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 A'al ana waqada asaita qabalu wakuta minal mufsidina Perhatikan ya cara memadanya A'al ana dan juga panjang pendeknya juga diperhatikan Cara nyambung-nyambung antar kata Kita diputus-putus Asaita qabalu wakunta minal Jadi disambung-sambung semuanya nih A'al ana waqada asaita qabalu wakunta minal mufsidina Berikutnya huruf ro pada kata ini Ada di dalam surat hud ayat 41 Dibaca dengan imalah Yaitu memiringkan harokat antara fathah dan kasro Dan memiringkan pula huruf antara alif dan yak Pada kata majar roha Di bawah roh ada tanda kotak kecil Ini rohnya dibaca miring Kan roha tapi reha Majareha Dalam kitab hata ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Waqala rekabu fiya bismillah Majareha wa mursaha Inna rabbi laghafurur rahim Wahi ya tajari bihim Fi maujinkal jibali Wa nada nuhun ibanahu Wa kana fi ma'zini Ya bunayyarkam ma'ana Wa la takum ma'al kafirin Syaidnya disini Majareha wa mursaha Dohnya dibaca miring Ini bacaan imalah Kemudian disini Nuhun Kalau kita belajari Dia nun tanwin atau nun sukun Bertemu dengan mbak yang disukun mula Sukun bertemu dengan sukun Tidak bisa dibaca Maka dia diberi harokat kasroh nun sukunnya Nuhun jadi nuhuni Nuhuni ba Kalau kol-kolah mbaknya Nuhuni ba nahu Mbak ketemu mim Irkap Irkam ma'ana Ini dibaca Kemimnya ya Ini teman Mutajanisain Sama makhrat Beda sifat Wa la takum ma'al kafirin Itu bacaan imalah Syaidnya Bacaan imalah Berikutnya Barakolofikum Masuk Nun tasdid Pada kata ini Surat Yusuf Ayat 11 Dibaca dengan Dua cara Yang pertama Dibaca dengan Ishmam Yaitu memberikan guna akmal Guna yang sempurna Dan disalah-selah guna Menghimpun bibir Lalu kembali lagi Jadi di tengah-tengah gunanya Itu bibirnya dimajukan Kemudian kembali lagi Dan ujung lidah tetap di gusi Jadi gunanya tetap Ujung lidah di nun Kemudian yang kedua Dibaca ikhtilas Yaitu mengurai Tasdid Menjadi dua nun Yaitu Nun tomah Yang dibaca cepat Dua atau tiga harokat Dan nun fathah Dengan harokat Sempurna Jadi yang ikhtilas Nunnya diurai Jadi dua Manuna Manuna Nah, bacanya Meskipun disini Dia Dombah Tidak panjang Tetap diberi Panjang Dua atau tiga harokat Tak Manuna Nah, seperti itu Cara membatanya Kita praktekan Itu cara yang ismam La ta'manna Ala yusufa Wa inna Lahul Lanasihun Bibirnya Maju Ketika Mendengungkan Di huruf nun Man Dimajukan Kembali Man Nah Kita baca Yang kedua Dengan Ini bacaan ismam Atau Ikhtilas Berikutnya Pada kata ini Al-Hujurat Ayat 11 Harokat Kasro Pada Hamzah Telah dinakel Atau dipindahkan Kepada Lam Sukun Beracaan ini Lam Sukun Ini Hamzah Kasro Jadi Kasro Pindah ke Lam Sukun Hamzahnya Tidak dibaca Biksal Ismu Menjadi Biksalis Nah Kita baca Pada ayat Demikian Pelajaran Ke 92 Ilahuna Subhanakallah Malamu Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati